Cincin Maut Jelit 25 Begitu gagah dan perkasanya waktu itu, sehingga dia menganggap hal mana merupakan hasil karyanya yang paling besar. Siapa tahu 20 tahun kemudian dari Liusah pun telah muncul seorang Tin Chu Hoa Dia berperan sebagai seorang pelacur yang mengendon dalam Jit Guatsan, sampai bertahun-tahun lamanya. Bukan begitu saja bahkan dia pun mengadakan hubungan gelap dengannya secara lembut dan cekatan, ditinjau dari hal ini, sudah jelas orang lain tak nanti akan bisa menandinginya. Terutama sekali tiap kali Tin Chu Hoa bermesrahan dengannya di atas pembaringan secara sengaja tak sengaja Perempuan itu selalu berusaha untuk menyelidiki ilmu silat kepadanya, karena percaya kalau dia tak pandai bersilat. Siapa sangka pihak lawan ada maksud tertentu sehingga bisa jadi peristiwa ini akan menimbulkan akibat yang luar biasa. Membayangkan kesemuanya itu, timbulah perasaan benci dan mendendam di hati kecilnya, semua kasih sayang dan cinta kasih Tin Chu Hoa selama ini terhadapnya tiba-tiba saja lenyap tersapu dari dalam benaknya sebagai gantinya, muncullah hawa napsu membunuh yang tak terkirakan. Hei, 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 dengan langkah lebar Kuan Lok Kahi maju selangkah ke depan, kemudian tertawa rendah, Tin Chu Hoa, keadaanmu ibarat laron yang mendekati api, mencari kematian untuk sendiri. Sebenarnya aku orang Sik Kuan masih bermaksud untuk memberi jalan kehidupan kepadamu, tapi sekarang, hei, 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 kalau toh kau merupakan sisa kekuatan dari perguruan liusah bun, maka kau pun tak usah pergi sini dalam keadaan hidup lagi. Tin Chu Hoa mengerutkan dahinya kencang-kencang, kemudian berkata dengan dingin. Orang Sik Kuan, terus terang saja ku katakan kepadamu, hari ini aku Tin Chu Hoa berani menampakan diriku yang sebenarnya, ini berarti aku akhirnya tidak takut dengan kemampuan jitguat sanmu lagi. Lontek selaka, teriak Kiao Ngo Nyo sambil menggertak gigi menahan dendam, ingin ku lihat, kau hendak pergi kemana malam ini. Cuuhu Tin Chu Hoa meludah dengan nada menghina, lalu balas ejeknya, kau ini manusia macam apa, dengan mengendalikan tampangmu itu, kau juga ingin menasehati aku? Kiao Ngo Nyo, orang lain boleh takuti dirimu sebagai macan betina, tapi aku Tin Chu Hoa sama sekali tidak pandang sebelah matapun kepadamu, bila kau punya kepandayan, ayolah dikeluarkan semua. Kiao Ngo Nyo segera tertawa terbahak-bahak dengan penuh perasaan dendam. He eh, he eh, he eh, bagus, bagus sekali, aku ingin menyaksikan, kau si lontek busuk bagaimana bisa melewati barisan Sam Kiong Lakin serta 9 pos 12 perangkap yang ada di jitguat san pada malam ini, kemudian sambil berpaling, serunya iagi dengan gemas, Lokahai, mau apa kau hanya berdiri melulu sekarang, kuan Lokahai sudah menaruh perasaan dendam terhadap Tin Chu Hoa, sedemikian dendamnya sehingga kalau bisa dia ingin membunuh perempuan tersebut di ujung telapak tangannya. Sebagai seorang yang tidak berperasaan dan tidak setia kawan, dia tak pernah memperdulikan kebaikan yang pernah diterima dari orang lain. Apabila kedua belah pihak sudah bentroh, maka semua hubungan atau kebaikan di masa lalu akan dianggap payah bilang lenyap tak berbekas. Maka sambil tertawa seram serunya, lontek tak berperasaan, pemain sandiwa rata setia kawan, ucapan ini memang tepat sekali, benar-benar perau besar karam di pecomberan, Sudah sekian tahun aku kuan Lokahai malang melintang dalam dunia persilatan tapi akhirnya harus jatuh pecundang di tangan seorang lontek, Hmm, bila berita ini sampai tersiar di luaran, orang lain pasti akan mencertawakan diriku hingga giginya pada copot, Tin Chu Hoa, bila kau tahu diri, ayo segera bunuh diri kentut busuk Tin Chu Hoa membentak dengan gusar. Aku Tin Chu Hoa membencimu sampai merasuk ke tulang sum-sum kalau bisa aku hendak menggigit dagingmu dan menghirup darahmu hektometer aku rasa tidak segampang itu, Jenge Kuan Lokahai dengan dingin. Baru selesai dia berkata, mendadak tubuhnya sudah melayang maju ke depan, telapak tangannya diayunkan dan segulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan. Secepat kilatin Chu Hoa menyingkir ke samping, kemudian melakukan gerakan perlahan di tengah udara sambil membalikan telapak tangannya yang putih bersih. Dia hantam ke atas tubuh Kuan Lokahai. HMM Jenge Kuan Lokahai sambil tertawa dingin rupanya ilmu Hwee Kongnit Choan, satu putaran di tengah angkasa, perguruan Liu Sahbon pun sudah kau pelajari. Dulu, sewaktu dia bertarung melawan ketujuh orang busu dari Liu Sahbon, dengan metu kepala sendiri dan menyaksikan bagaimana ketujuh orang busu tersebut mengeluarkan ilmu tersebut. Oleh karenanya, dalam sekilas pandangan saja dia segera dapat mengenali ilmu tersebut. Sebagai seorang gembong iblis yang berotak licik dan banyak tipu muslihatnya, tentu saja dia memiliki tenaga dalam yang amat dasyat. Ketika menyaksikan datangnya serangan dari Tin Chu Hoa itu, telapak tangannya segera dirubah menjadi serangan mencengkeram dan secepat kilat menyambar urat nadi pada pergelangan tangan perempuan tersebut. Tin Chu Hoa amat terkesiap, serunya agak gemetar. Kau, tubuhnya segera menerjang ke depan lalu meluncur ke tanah. Kuan Lokahai segera menarik tangan lawannya ke depan, Tin Chu Hoa yang pergelangan tangannya terasa sakit, tanpa terasa turut menerjang maju lima enam langkah. Kuan Lokahai segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Lonte busuk, hanya mengandalkan kepandaian serendah ini pun, kau berani membuat ulah di depan pun sancu. He-eh, 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 aku yakinkah sudah mengetahui dengan jelas bukan, bagaimana caraku untuk menyiksa anak buahku yang menghianati kunah, lain kali kau pun akan menemui ajalmu dengan kere demikian pula, Lepas tangan. Bentak Tin Chu Hoa keras-keras, Kuan Lok KHAI, cepat lepas tangan, tidak sulit bagiku untuk lepas tangan. Jawab Kuan Lok KHAI dengan wajah dingin kecuali kalau kau bersedia memberitahukan kepadaku, hingga kini, masih ada berada orang anggota liusah bun yang masih hidup di dunia ini. Mereka semua bersembunyi di mana Tin Chu Hoa tertawa dingin. Heheheheh, rupanya kau sedang bermimpi di siang hari bolong, semua persoalan pernah kulihat, apakah kau anggap aku Tin Chu Hoa akan merasa takut dengan permain busukmu itu? Bagiku, lebih baik aku seorang yang mati, liusah bun tak akan melepaskan harapannya untuk membalas dendam gara-gara kematianku seorang, Kuan Lok KHAI. Lebih baik padamkan saja keinginanmu itu, tak seorang pun anggota liusah bun yang akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Heheheheh, Kuan Lok KHAI tertawa dingin, Tin Chu Hoa, kau harus mengerti, tempat ini ada iajit guatsan bukan liusah bun. Baik buruk aku Kuan Lok KHAI masih bisa mengambil suatu tindakan di sini, apabila kau bersedia memberitahukan kepadaku secara berterus terang terhadap keselamatan nyawamu, aku orang Shikwan berani menjamin, kau sedang menggerta atau sedang memancing jengek Tin Chu Hoa amat sinis. Kuan Lok KHAI berpikir sebentar, lalu katanya lagi, gampang sekali, kau boleh berbicara sesuka hatimu titik sementara itu, Kiao Ngo Nyo yang berada di sisinya sudah menahan geram semenjak tadi, sepasang matanya berubah menjadi merah membara apalagi setelah menyaksikan Tin Chu Hoa terjatuh ke tangan suaminya, Amarahnya seperti air terjun yang tak terbendungkan lagi, dengan mata melotot besar, serunya dengan geram, ngkoh Lok, serahkan lontek itu kepadaku soal ini titik Kuan Lok KHAI segera berkerut kening, mau apa kau tanda tanya bukankah dia amat jalang? Aku hendak suruh dia lebih jalang lagi, ucapan Kiao Ngo Nyo begitu garang dan penuh rasa dendam, membuat siapapun yang mendengar tentu merasakan hatinya bergidik. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya memikirkan soal pembalasan dendam belaka, ia lupa kalau Kuan Lok KHAI sedang memikirkan masalah tersebut karena berhubungan dengan masalah liusah bun. Maka begitu dia berteriak, bukan saja Tin Chu Hoa menjadi amat terperanjat, bahkan Kuan Lok KHAI pun turut merasakan hatinya berdebar keras, dia khawatir satu-satunya titik terang dari liusah bun yang bisa dipakai untuk melacaki jejak kawanan jago lainnya dibikin mati oleh kuntilanak tua itu. Dengan cepat Kuan Lok KHAI menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru, tidak bisa, aku masih ada persoalan yang hendak ditanyakan kepadanya, tua bangka celaka, bentak Kiao Ngo Nyo dengan gusar, kau berani menolak permintaan Lo Nyo, Kuan Lok KHAI tertawa getir. Sekarang, dia kan sudah terjatuh ke tangan kita, apakah kau takut dia bisa kabur lagi? Aku hanya ingin menanyakan dulu tentang jejak beberapa ekor ikan yang lolos jaring dari liusah bun, asal persoalan ini telah se-syei, aku akan segera menyerahkannya kepadamu. Baik, kata Kiao Ngo Nyo kemudian dengan perasaan tak senang hati cuma aku menginginkan yang hidup huuh enak benar jalan pemikirannya itu jengek tin cuhoa dengan gusar sekalipun aku harus mati dengan mengenaskan, tak nanti aku akan membuat keinginanmu itu tercapai. Kiao Ngo Nyo, lebih baik kau berdiri saja di samping situ mencari angin, piaak, sebuah tempelengan keras dan nyaring berkumandang di udara. Rupanya Kiao Ngo Nyo telah menghadiahkan sebuah tamparan yang keras sekali ke atas wajah tin cuhoa. Paras muka tin cuhoa berubah hebat, di atas pipinya yang putih segera muncul sebuah bekas telapak tangan yang merah membengkak, dengan penuh kebencian ia segera menengok sekejap ke arah Kiao Ngo Nyo, kemudian serunya, kau ingin berbuat keji. Baik, dendam sakit hati ini pasti akan ditagih oleh orang-orang lusah bun kami heeh titik heeh titik heeh titik Lonte, kau masih bisa berbuat apa jengek Kiao Ngo Nyo sambil tertawa dingin, HMM, Lonte busuk, Loneo bersumpah akan mencincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping, kuntilanak tua ini memang keji, perbuatan apapun sanggup dilakukan olehnya, apalagi berada dalam keadaan amat gusar, mukanya jadi menyeringai menyeramkan sekali. Mendadak dia melompat maju ke depan, kemudian mencekik leher tin cuhoa dengan penuh tenaga. Tin cuhoa segera merasa kesakitan setengah mati, bibirnya jadi pucat pias, keempat anggota badannya lemas tak bertenaga, meskipun ingin mengumpat, sekarang dia tak mampu berbuat apa-apa lagi. Akhirnya dengan sekujur badan gemetar keras, teriaknya, nenek Kiao, hati-hati kau Kiao Ngo Nyo bertambah berang, dia bersiap segera melakukan serangan yang lebih keji-iagi. Tapi, pada saat itulah dari sudut jendela di tempat kegelapan sana berkumandang suara dari Liong Tian Im. Ai perempuan gila, jika berani mengusik seujung rambutnya lagi, aku Liong Tian Im akan menyuruhmu mampus di atas genangan darah. Menyusul ancaman mana, dia bersama jago pedang buta bokci berjalan keluar dari tempat persembunyiannya, keempat metu yang tajam bagaikan semilu menatap wajah Kuan Lok Kha'i dan Kiao Ngo Nyo lekat-lekat, dengan perasaan tercengang Kuan Lok Kha'i segera berseru. Ah ah ah, rupanya di sini masih ada orang lain, Tin Chu Hoa yang sudah bergeletak di tanah mendadak berseru pula dengan suara dingin. Liong Tian Im, siapa suruh kau keluar? Tin Chu Hoa ada niat untuk membantu kalian lolos diri dari sini, kalian, ia berhenti sejenak dan melotot ke arah Kiao Ngo Nyo dengan penuh ketegasan, kemudian serunya. Perempan gila ini sudah terlalu banyak memberi dosa dan siksaan kepadaku, kau telah menampakan diri, bantulah aku untuk melampiaskan rasa benciku ini, kalau cuma masalah kecil ini saja, aku dapat membantumu untuk melakukannya, kata Liong Tian Im cepat, sekarang, aku hendak memohon kepada Kuan Toa San Chu agar melepaskan dirimu, kalau dia enggan memberi muka kepadaku, senjata patung Kim Sin Jin itu dicabut keluar lalu sambil tertawa nyaring terusnya, terpaksa aku akan menantang gembong iblis ini untuk bertarung lebih jauh, heheheh titik, heheheh, sekulung senyuman yang dingin dan aneh segera menghiasi wajah Kuan Lok Kahi, di liriknya sekejap ke arah jago pedang buta bok chi dengan rasa benci, kemudian tegurnya. Bapakmu bersembunyi di mana dari balik kegelapan sana segera terdengar suara dehman dari si pedang langit bok kenjin, Aku berada di sini saudara Kuan, kau bersedia untuk melepaskan orang atau tidak heheheh melepaskan orang? HMM HMM persoalan ini pernah aku Kuan Lok Kahi sanggupi pada 3 tahun berselang, tapi malam ini heheheh maaf kalau tak bisa ku penuhi, sudahkah kau lihat situasi sekarang, keadaan tak menguntungkan bagimu, seru si pedang langit dingin. Kiao Ngo Nio segera tertawa dingin. Telur busuk tua, kau tak usah menggertak orang dengan ucapanmu itu sekarang, kegagahanmu sudah tidak seperti kegagahanmu dahulu lagi, asal aku Kiao Ngo Nio turunkan perintah seluruh bukit ini akan dipenuhi oleh orang-orangku. HMM, Putri Kiao Cheng memang bukan orang sembelarang orang kata si pedang langit dingin, kendatipun luka dalam yang kudertia sangat parah, namun terhadap kawanan anjing macam kalian ini titik uh uh uh, masih belum kupandang sebelah mata pun, kalau tidak percaya, silahkan turunkan perintahmu, coba buktikan aku si pedang langit mampu tidak untuk menerjang turun ke bawah bukit titik. Baik kata Kiao Ngo Nio penuh amarah, wahai pedang langit, kita benar sudah bertemu dengan lawan yang tepat. Ini namanya matukura-kura berhadapan dengan kacang hijau, kau lihat saja nanti sambil berpaling ke arah Kuan Lokahai segera serunya, mengapa kau belum juga menurunkan perintah Kuan Lokahai mendengus dari dalam sakunya? Dia mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna hitam pekat yang segera disentilkan ke arah luar pintu. Belam, suatu ledakan keras berkumandang memecahkan keheningan, seluruh udara segera bermunculan bunga-bunga cahaya berwarna biru yang memancar ke seluruh penjuru angkasa. H. M. M. Kuan Lokahai menjengek dingin, wahai pedang langit, jangan harap kau bila kabur sekarang pelan-pelan si pedang langit melangkah luar dari balik kegelapan sana, mukanya merah bercahaya, sama sekali tidak mirip dengan seseorang yang menderita luka parah. Sambil tertawa tergelak, serunya dengan lantang, haaah, 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 haaah saudara Kuan, malam ini kau akan menyaksikan lagi permainan ilmu pedang Tian yang kiam hoat dari keluarga Bok Kami. Kemudian sambil melemparkan sebuah kerlingan ke arah jago pedang buta Bok Chi, katanya lebih jauh, kau dan Leong Tian Im keluar sebentar, coba lihat adakah orang yang berdatangan Leong Tian Im dan jago pedang buta Bok Chi segera melompat keluar dari ruangan itu, apa yang kemudian terlihat di sekeliling rempat tersebut membuat hati mereka dingin separuh. Tampaklah di tengah kegelapan malam, dari mana-mana bermunculan cahaya lentrah dan obor yang bergerak mendekat, agaknya terdapat begitu banyak jago silat yang sedang berdatangan ke sana dan mengurung seluruh tempat tersebut rapat-rapat titik. Jago pedang buta Bok Chi segera berpaling, seraya menjawab, ayah, tidak sedikit yang berdatangan kemari, pedang langit Bok Keng Jin segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tampaknya Kuan Lok Kha It telah mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki, nak kalian berdua berjaga-jaga dulu di depan pintu, aku hendak berbicara-berbincang dua dulu dengan Kuantu San Chu, kemudian setelah tertawa hambar, katanya, Saudara Kuan, benarkah kalau tak ingin memberi muka kepada Ku Kuan Lok Kha It sama sekali tak mengira kalau secepat itu si pedang langit Bok Keng Jin berhasil memulihkan kembaii kekuatannya. Beberapa S.A. itu sifat luka darah yang begitu parah telah disembuhkan kembali. Dengan perasaan terkesiap dia berpaling sekejap ke arah Kyo Ngor Nyo lalu katanya, Bu Ah Heng, aku tak memahami maksudmu, si pedang langit tertawa dingin. Aku harap kau segera melepaskan Tin Chu Ho A, aku rasa ucapanku ini sudah cukup jelas, apakah kau menginginkan aku berbicara lebih jelas lagi? Kuan Heng, kau adalah seorang yang pandai, lebih baik janganlah berlagak pailon. Kyo Ngor Nyo mau tertawa terbahak-bahak. HAA titik HAAA titik kau anggap hanya mengandalkan beberapa kata diri kau si tua bangka, kami suami istri berdua sudah harus melepaskan orang HMM, kau betul-betul kelewat memandang hina diri kami. Bok Keng Jin, bagaimanapun juga, kau harus memperlihatkan sedikit kepandaian lebih dulu HMM, aku sudah tahu kalau kau memang sukar diatasi, seru si pedang langit Bok Keng Jin dengan suara dingin. Tubuhnya seperti sesosok sukna gentayangan meluruk ke depan kemudian tangannya melancarkan tiga buah pukulan ke tengah udara yang semuanya merupakan jurus-jurus maut. Tapi Kyo Ngor Nyo dan Kuan Lok KHAI yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terperanjat sekali, wajah mereka terasa bagaikan disayat dengan pisau tajam, sakitnya bukan alang kepalang. Inilah suatu penampilan hawa murni yang sebenarnya, sama sekali tidak menggunakan siasat tapi melukai orang dengan mengandalkan pancaran tenaga dalam. Kuan Lok KHAI terperanjat sekali. Ak-a-ah ilmu pukulan sakti tanpa bayangan, pekiknya tanpa terasa. Aku sengaja mendemontrasikan kepandayan ini di hadapan kalian kata si pedang langit bokeng jin dingin. Coba kalau kulancarkan serangan secara sungguhan, mungkin semenjak tadi kalian berdua sudah roboh terkapar, kemudian mencorong sinar tajam dari balik matanya, kau masih belum mau melepaskan orang terpengaruh oleh kewibawaan dan kelihayan orang, tanpa sadar Kuan Lok KHAI melepaskan cengkeramannya. Dengan suatu gerakan kilat, Tin Chu Hoa segera melejit ke udara dan melompat ke belakang tubuh si pedang langit bokeng jin. Kiong Go Nyo yang menyaksikan hal tersebut segera berseru dengan mendungkoi, tua bangka sialan, siapa suruh kau mengendorkan cekalan Tin Chu Hoa tertawa dingin pula, balasnya dengan cepat, perempuan jalang, asal aku belum mati kau lah orang pertama yang jangan harap bisa miewati kehidupan dengan tenang, setelah melepaskan Tin Chu Hoa tadi, Kuan Lok KHAI merasa sangat menyesal, sinar metu kebencian segera mencorong keluar, agaknya dia ada maksud untuk turntangan. Dari tengah kegelapan mendadak berkumandang suara teriakan lantang. San Chu Hati Joik Tui PTT Ven pertama di bawah komando kuleng siap menerima perintah turunkan perintah, tutup semua jalan tembus ke bawah bukit, teriak Kuan Lok KHAI ke arah luar pintu, siapa saja sebelum memperoleh perintahku dilarang melewati jalan itu, baik, bayangan manusia berkelebat lewat di luar pintu, obor yang terang benderangnya membuat seluruh bukit itu menjadi terang bagaikan di siang hari, suara bentakan berkumandang susul-menyusul, jelas pihak lawan sedang menghimpun sejumlah besar jago lihai untuk menutup seluruh jalan tembus yang ada. HAA.HAA si pedang langit Bok Geng Jim tertawa terbahak-bahak. Saudara Kuan, hanya mengandalkan kekuatan sekecil ini kau sudah ingin menghalangi Kukuan Lok KHAI tertawa dingin. HMM, kau anggap tidak mungkin? HMM, kau terlampau memandang rendah kekuatan dari Jit Guatsan, Kuan Lok KHAI ujar si pedang langit lagi dengan wajah dingin, benarkah kau ingin turun tangan secara besar-besaran dan menguras daerahmu ini dengan darah? Jika kau benar-benar memiliki keinginan tersebut, orang pertama yang bakal mampus lebih dulu pada malam ini adalah kalian suami istri berdua, Kuan Lok KHAI serta Kyaung Gergonio yang mendengar perkataan ini diam-diam rasa bergidik, andai kata pihak musuh akan beradu jiwa, berarti mereka berhadapan empat lawan dua, sekalipun mereka berdua memiliki kepandaian silat yang hebat, namun bila sampai dikerubuti empat jago lihai, apalagi si pedang langit seorang pun sudah cukup membuat Kuan Lok KHAI merasa pusing kepala, sudah jelas pihaknya yang bakal menderita kekalahan total. Berpikir untung ruginya, dengan perasaan terkesiap buru-buru serunya kaget, kau ingin menahan kami berdua benar jawab si pelang langit dingin, aku tak usah melakukan pembunuhan terlalu banyak, cukup menahan kalian berdua kemudian sambil berpaling ke arah jago pedang Buta Bok Chi, terusnya, nak, kau segera bekuk Kyaung Gergonio, jago pedang Buta Bok Chi juga mengetahui betapa gawatnya situasi, buru-buru ia berpesan kepada Liong Tian Im agar menjaga pintu gerbang lebih berhati-hati, kemudian sambil memutar pedang kayunya dia melancarkan serangan ke arah Kyaung Gergonio. Tin Chu Hoa memang sedang menantikan kesempatan baik ini, melihat si jago pedang Buta Bok Chi telah melancarkan serangan dengan cepat dia melompat maju pula sambil membentak nyaring. Perempuan jalan sambutlah sebuah pukulanku ini di bawah kerubutan dua orang jago, Kyaung Gergonio segera merasakan daya tekanan yang makin lama semakin bertambah berat, belum sampai berapa gebrakan, dia sudah bermandikan keringat karena kecapaian. Dalam cemas dan gusarnya dia berteriak beberapa kali kemudian berusaha untuk menerjang keluar dari kepungan. Sayang sekali dia tak pernah berhasil menemukan kesempatan seperti INL, tak sampai berapa gebrakan lagi, tubuhnya sudah terkena pukulan dasyat dari Tin Chu Hoa yang membuatnya melotot besar menahan sakit, sayangnya dia tak berkekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Kuan Lok Khi lebih gelisah lagi, apa mau dikata si Pedang Langit mengincarnya terus dari samping, hal ini membuat kemungkinan baginya untuk turun tangan pun tak ada. Sebaliknya si Pedang Langit Bok Keng Jin telah menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam sepasang lengannya, kemudian mengawasi gerak-gerak Kuan Lok Khi dengan pandangan dingin, asal musuh berani untuk tangan, maka si Pedang Langit akan segera mendahului dengan sebuah serangan lebih dulu. Tua Bang Kha Celaka, mengapa kau belum juga turun tangan dengan perasaan gelisah Kyo Ngor Nyo berseru, Saudara Kuan, tampaknya kau sudah seharusnya membubarkan seluruh anak buahmu itu, kata si Pedang Langit dingin. Paras muka Lok Khi berubah menjadi sangat aneh, ia benar-benar berada dalam posisi serba salah, serunya kemudian dengan gemas, kita lihat saja nanti, dalam pada itu, Kyo Ngor Nyo makin lama semakin tak mampu mempertahan diri, kemudian berteriak dengan suara gemetar bercampur ketakutan, Tua Bang Kha Celaka, apakah kau menginginkan Loh Nyo mati di sini dalam keadaan mengenaskan, tahan, bagaimanapun juga Kuan Lok Khi dan Kyo Ngor Nyo adalah sepasang-sepasang suami istri yang sudah hidup bersama banyak tahun, tentu saja dia tak dapat membiarkan istrinya mampus secara mengenaskan. Walaupun dalam hati kecilnya benar-benar merasa enggan, namun setelah istrinya berada dalam keadaan berbahaya, terpaksa dia harus bertindak juga untuk menyelamatkan jiwanya. Dengan gemas dan penuh kebencian segera teriaknya, sekarang kalian boleh pergi, tapi lain kali tak akan kalian jumpai kesempatan seperti ini lagi. titik jago pedang Buta Bok Chi dan Tin Chu Hoa segera melompat mundur, sedangkan Kyo Ngor Nyo juga mundur dengan nafas yang terengah-engah, peluh telah membasahi seluruh tubuhnya, sedang wajahnya pucat piah seperti mayat. Si pedang langit segera tertawa tergelak serunya. Mari kita pergi, malam ini Kuanto Asan Chu telah memberi muka kepada kita empat sosok bayangan manusia segera meluncur keluar dari ruangan itu dan berkelebat menuju ke bawah bukit. Benar juga, sepanjang jalan tiada orang yang berani menghalangi perjalanan mereka lagi, namun cahaya obor dan lentera masih menerangi seluruh bukit Jitguat San, bayangan manusia juga masih memenuhi di mana-mana. Dari ufuk timur nampak setitik cahaya merah menerangi jagad, angin sejuk berhembus silir semilir menggoyangkan daun dan ranting kegelapan malam yang panjang pelan-pelan menyurut dan akhirnya terusir pergi. Di tengah jalan raya yang lenggang, mendadak muncul sepasukan kuda yang bergerak dengan cepatnya menuju ke arah bukit Jitguat San. Sebuah panji besar berwarna merah berkibar terhembus angin dan bergerak mendekat. Tin Chu Hoa yang menyaksikan hal ini segera berkerut kening, kemudian pikirnya, mengapa mereka pun datang kemari meminjam setitik cahaya pagi yang muncul di langit timur, ia sudah dapat melihat jelas unta terbang di tengah gurun pasir yang tertera di panji besar berwarna merah tadi, tanpa terasa dia berseru lantang, yang berada di depan apakah komandan li rombongan pasukan besar yang sedang bergerak cepat itu segera menghentikan perjalanannya, dari atas kuda kuning yang berada di paling depan melompat turun seorang lelaki bercambang, kemudian sambil memburu ke depan serunya, pemimpin tin kah di Litu? Aku adalah Libun yang mau apa? Kalian datang kemari? Tanya Tin Chu Hoa dengan cepat. Libun yang adalah komandan pasukan dari pentolan liusah bun. Sejak perguruan ditumpas oleh kekuatan Jitguat San, dia telah menyebar anak buahnya di segala penjuru tempat. Kini dia memperoleh laporan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa Tin Chu Hoa terjebak di bukit Jitguat San, maka dihimpunnya segenap kekuatan yang ada untuk bertarung melawan orang-orang Jitguat San dan berusaha untuk menyelamatkan Tin Chu Hoa dari cengkeraman musuh. Siapa tahu baru tiba di tengah jalan, mereka telah berpapasan dengan perempuan ini. Mendapat pertanyaan tersebut, dia segera menjawab dengan agak tergagap. Kami hendak menolong pemimpin Tin, kalian benar-benar manusia yang tak tahu diri seru Tin Chu Hoa dengan gusar, sudah banyak tahun liusah bun mengasingkan diri dan menyembunyikan nama, tahukan kau karena apa walaupun kita bertekad akan membalas dendam, tapi kali ini bukan kesempatan yang baik, tindak tanduk kalian yang ceroboh ini tak lebih hanya memberi kewaspadaan bagi lawan, sama sekali tiada manfaat apapun untuk liusah bun kita, tapi, pemimpin kau, mati hidup aku seorang tiada artinya, kata Tin Chu Hoa di Ogin, sekalipun Tin Chu Hoa telah mati, akan muncul Tin Chu Hoa kedua, selama anak murid liusah pun masih hidup di dunia ini, harapan kita untuk membalas dendam tak pernah akan sirna. Dengan perbuatan yang kau lakukan sekarang, terpaksa kita harus merubah semua rencana kita semua ya kejadian ini benar-benar di luar dugaanku semula, dengan cepat libon yang menggelengkan kepalanya berulang kal, serunya. Pemimpin walaupun perbuatan ini merupakan kesalahan hamba, tapi keadaanlah YNG memaksa kita untuk berbuat demikian, dan harap pemimpin sudi memaafkan, Tin Chu Hoa segera mengulapkan tangannya seraya berkata, Sekarang, kalau boleh pulang du iu, sebentar aku akan menyusul, libon yang seperti ada persoalan lain yang hendak dikatakan lagi, namun setelah memandang sekejap ke arah si pedang langit ayah beranak serta LIONG TIAN IM, dia segera menelan kembali kata-katanya. Sambil menjura sahutnya kemudian. Baik, dia melompat naik ke atas kudanya, memberi tanda dengan cambuk dan memimpin pasukannya berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggal orang-orang itu, Tin Chu Hoa baru berpaling dan katanya sambil tertawa. Sambil bertiga, Aku Tin Chu Hoa mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan yang yang kalian berikan, budi kebaikan ini akan selalu tertanam di hatiku dan tak akan pernah kulupakan, sekarang, perguruan kami masih ada urusan penting, terpaksa aku harus mohon diri lebih dahulu, silahkan Nona, si pedang langit tersenyum di kemudian hari, bila masih ada jodoh, kita pasti akan bertemu lagi, setelah menghadapi kesulitan bersama-sama beberapa orang ini, tiba-tiba Sajat Tin Chu Hoa merasakan timbulannya suatu perasaan aneh, suatu perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata di dalam hati kecilnya, perasaan itu merupakan suatu perasaan persahabatan yang manis. Ditatapnya sekejap orang-orang itu dengan perasaan berat, kemudian ia baru membaikan badan dan berlalu dari sana. Memandang bayangan punggung yang menjauh, si pedang langit menghela nafas panjang. A.A.I., seorang gadis yang patut dikasihani, demi membalas dendam bagi perguruannya, dia tak sedang mengorbankan diri untuk bermesrahan dengan musuh, dengan senyuman yang dipaksakan menyambut pelukan bernapsu dari musuh besarnya. A.A.I., penderitaan dan siksaan batin seperti ini sudah pasti tak akan bisa ditahan oleh orang biasa, apalagi seorang perempuan seperti dia, kebesaran jiwanya dan ketabahannya menghadapi percobaan hidup benar-benar mengagumkan setiap orang. Ayah, seru si jago pedang buta bokchi, dapatkah ia membunuh Kuan Lok Kahi dengan tangan sendiri si pedang langit? Bok Keng Jin termenuak dan berpikir sebentar lalu sahutnya, paling tidak dia mempunyai harapan. Harapan yang selalu tertanam dalam hati kecilnya inilah yang merubah menjadi keberanian dan semangat untuk hidup lebih jauh, aku dapat melihat, meskipun Kerok yang ditempuh rendah dan memalukan, namun dia tak sampai berjiwa pelacur. Keanggunannya, kemuliaan hatinya masih beberapa kali lipat lebih tinggi daripada mereka yang berlagak sok mulia. Nak, dia dilahirkan sebagai seorang perempuan, di saat ia tak menemukan kera yang terbaik untuk melakukan pembalasan dendam, terpaksa dia harus menggunakan modal YMG dimilikinya untuk mewujudkan cita-citanya itu, sayang sekali kembali dia menemui kegagalan, setelah terhenti sejenak terusnya, Nak, kau hantar ayah kembali ke Tuasankah untuk mengobati lukaku, Liong Tian Im dan Jago Buta Bokci merasakan hatinya menjadi kecut mereka tahu saat berpisah telah tiba, sampai kapankah mereka bisa bertemu lagi, hal ini masih merupakan suatu hal yang sukar diduga. Dengan perasaan yang bergolak Liong Tian Im segera berbisik, Toako suara panggilannya berat dan penuh terjaga. Jago pedang Buta Bokci segera menggenggam tangannya kencang-kencang kemudian berseru. Adik Liong, aku pasti akan mencarimu, Elong Tian Im segera mohon diri kepada si pedang langit dia tak ingin menimbulkan suara sedih lagi di antara kedua belah pihak, maka serunya kemudian, Toako, kita sampai berjumpa lagi lain waktu jago pedang Buta Bokci dapat merasakan kesedihan dan kekosongan yang terpancar keluar dari balik mata Liong Tian Im menjelang kepergiannya tadi, apalagi terbayang betapa akrabnya hubungan mereka sebagai saudara angkat, dia menggoyangkan tangannya berulang kali dengan sedih. Seiamat tinggal, bisiknya gemetar semoga kita dapat berjumpa lagi secepatnya, si pedang langit menarik napas panjang-panjang, kemudian menimbrung dari samping. Nak saudara angkatmu itu benar-benar seorang pemuda yang amat bersetia kawan, ayah, jago pedang Buta Bokci seperti mempunyai banyak persoalan yang diutarakan tapi mulutnya seperti tak mampu bersuara lagi sehingga seperti tanpa berbicara lagi dia mengikuti di samping si pedang langit dan berlalu dari sana. Sesudah berpisah dengan si pedang langit dan jago pedang Buta Bokci, Liong Tian ini berjalan cepat menuju ke depan sana. Entah berapa iamah dia sudah berjalan akhirnya dia mendongakan kepalanya dan memandang sinar matahari yang baru terbit di ufuk timur, diterpa angin pagi yang sejuk dan kabut yang mulai membuyar dia menarik napas panjang-panjang. Suatu hari yang indah telah dimulai. Sisa kabut sudah hilang di punggung bukit di tempat kejauhan sana, di bawah cahaya matahari nampak bukit nan hijau bersusun-susun terbentang di depan mata. Di tengah keheningan pagi yang syahdu inilah mendadak terdengar suara keleningan kuda berkumandang dari sana. Tanpa terasa Liong Tian Im berpaling dan bergerak mendekati sumber suara keleningan tersebut dengan cepat. Di kejauhan sana tampak seekor kuda putih yang besar dengan pelana berwarna hitam muncul dari balik kabut. Kemudian terlihatlah sesosok bayangan manusia yang berwajah amat cantik jelita. Liong Tian Im menjadi terkesiap setelah berhasil melihat jelas paras muka orang ini. Mengapa bisa dia segera pikirnya di dalam hati? Leng Nain Chiu duduk di atas kudanya yang tinggi besar dan berlarian mendekat, tiada hentinya dia berpaling ke belakang seolah-olah seperti ada orang yang sedang mengejarnya. Liong akhirnya aku berhasil menyusulmu serunya dengan nafas memburu. Menyusul aku tanda tanya Liong Tian Im nampak tertegun, kemudian pikirnya lebih jauh, mengapa ada menyusulku? Leng Nain Chiu, pertanyaan yang sangat membingungkan hatinya ini berkecambuk terus di dalam benaknya. Kendatipun dia adalah seorang yang pintar, toh dibikin kebingungan juga oleh peristiwa ini, dia tak habis mengerti mengapa gadis itu menyusulnya. Bawalah aku pergi kembali Leng Nain Chiu berseru dengan gelisah. Walaupun dia mempunyai harga diri sebagai seorang gadis, namun dalam keadaan demikian ia tak mau menggubris soal malu sama kedudukannya lagi, yang diharapkan olehnya hanyalah perlindungan dari lawan jenisnya. Apa kau bilang seru Liong Tian L.M. dengan perasaan tercut, harapkah Sudi membawaku, seru Leng Nain Chiu dengan gemetar, aku tak ingin berdiam sepanjang masa di sini. Liong Tian Im benar-benar dibikin terkesiap oleh peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba ini. Ia memang menaruh kesan yang mendalam sekali terhadap gadis yang pernah dikenal untuk pertama kalinya ini, dalam hati kecilnya juga menaruh semacam perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, apalagi setelah menyaksikan wajahnya yang sedih dan penuh pengharapan itu, dia tak tega untuk menampik permintaannya itu. Tapi bila seorang pria dan seorang wanita harus berkumpul bersama baik siang atau malam, bukan saja hal ini akan memancing perbincangan orang lain, bisa pula mengakibatkan munculnya suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga di antara mereka sendiri. Maka dengan bibir agak gemetar, dan ia menegur. Ningcu mengapa kau ingin mengikuti aku, Tian Im seruleng Ningcu gemetar, masa kau masih belum tahu akan perasaanku, dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa juga memiliki kehangatan yaak luar biasa, perasaan cinta yang terpendam sekian lama dalam hatinya kini sudah mencapai taraf yang hampir tak terkendalikan lagi, perasaan tersebut sudah mencapai titik puncak yang paling kritis. Dia amat mencintai Liong Tian Im, perasaan tersebut sudah lama terpendam dalam hatinya, dan sekarang adalah saat baginya untuk mengemukakan perasaan tersebut entah bagaimanakah reaksi lawan tahu sejak Liong Tian Im bertemu untuk pertama kalinya dulu, hati mereka seakan-akan sudah terpadu, bayangan tubuh masing-masing seakan-akan sudah melekat antara yang satu dengan lainnya. Sekujur badan Liong Tian Im gemetar keras, hampir saja dia dibikin tergetar oleh ucapan lawan yang begitu berani, api cinta yang selama ini terpendam dalam hatinya segera ikut membara pula di hati kecilnya. Sungguh serunya agak emosi. Air mata mengembang dalam kelopak mateleng Ning Chiu. Percayalah kepadaku, Liong kali ini bukai untuk pertama kalinya titik suaranya yang merdu bagaikan bisikan letnbet dari nirwana, sepasang mati mereka saling bertatapan tanpa berkedip titik. Dalam waktu yang amat singkat inilah mereka berdua seolah-olah, ah lebih bertambah dekat lebih bertambah akrab dan memahami perasaan masyik masing meski tanpa kata-kata namun mereka serasa saling bertukar perasaan cinta titik. Liong Tian Im menghembuskan napas panjang bisiknya kemudian dengan lirih. Kau akan menderita sepanjang masa bila mengikuti aku, tak mungkin, jawab Leng Ning Chiu sedih. Asal kau bersedia menerimaku, penderitaan seperti apapun aku sanggup untuk mengalaminya, Liong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Tahukah kau bahwa peristiwa ini datangnya terlalu mendadak, kemudian dengan nada yang lebih tenang, dia melanjutkan, Kita semua masih terlalu muda, banyak persoalan yang belum pernah kita pertimbangkan, masih ingatkah kau dengan waktu itu? Ketika aku membuang sapu tangan untukmu kata Leng Ning Chiu sedih, sejak saat itulah aku sudah bertekad untuk menyerahkan cintaku kepadamu, walaupun sekarang keadaan sangat sukar, tapi, bukankah kau hendak kawin dengan Kuan Hang tanya Liong Tian Im dengan wajah dingin? Liong, air mati segera jatuh bercucuran membasai bulu matanya yang hitam dan panjang, bagaikan butiran mutiara meleleh turun dengan derasnya. Setelah terisak sebentar Leng Ning Chiu berkata lebih jauh. Kesemuanya itu merupakan niat ayahku. Liong benarkah kau mengharapkan agar aku berkorban demi ayahku? Aku bukan perempuan semacam ini, aku masih mempunyai harga diri, aku membutuhkan seseorang yang kucintai, karena dialah yang bisa kugunakan untuk naungan hidupku dan orang itu adalah kau. Aku tahu pernyataan ini terlalu berani, tapi aku mempunyai kesulitan yang tak bisa kukatakan. Dan kalau aku tidak menyatakan cintaku ini, maka orang yang akan berkorban adalah aku, aku percaya dikala kau mengetahui bahwa aku kawin dengan seseorang yang tidak kucintai, kau pun akan bersedih hati bagiku sebab di antara kita berdua mesti belum berkumpul-berkumpul terlalu lama, namun batin kita sudah saling berhubungan, A-A-A-A-A-I, helaan napasnya yang panjang dan sedih bagaikan sebutir batu yang mengetuk ke dalam hati Liong Tian Im. Dia menghela napas dengan penuh penderitaan, lalu berkata, Tidak pernahkah dia bayangkan bagaimanakah akibatnya diri tindakanmu ini? Leng Ning Chiu membereskan rambutnya yang terhembus angin dan menyeka al-er matanya yang membasahi kelopak matanya, kemudian dengan wajah yang amat sedih dia berkata, Ketika aku berhasil melarikan diri dari bukit Jit Guatsan, aku telah bertekad akan mengikutimu walau kau akan ke ujung langit sekalipun, meski tindakan ku ini akan menyedihkan hati ayahku, tapi demi kau, aku merasa berharga untuk melakukan kesemuanya itu, angin pagi berhembus lewat membawa suara dengusan dingin yang amat dalam menyusul kemudian bergemas suara derap kaki kuda yang sangat cepat. Kuan Hang dengan sepasang metu yang merah membara bagaikan berapi-api sedang berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Paras muka Leng Ning Chiu segera berubah hebat, serunya dengan gelisah, Liong, mari kita cepat pergi, Liong Tian Im segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tampaknya kita harus menerangkan persoalan ini sampai jelas Ning Chiu, lebih baik kau kembali saja ke lembah T.E. Wong Kok, HMM, HMM. Ketika Kuan Hang menyaksikan Leng Ning Chiu berdiri begitu berdekatan dengan Liong Tian Im, bahkan sikap mereka begitu meserah, api cemburu berkobar dengan hebatnya di dalam dada orang ini. Saking mendongkolnya dia segera mendonggakan kepaiannya dan tertawa terbahak-bahak, dengan suatu lompatan cepat dia melayang turun dari atas kudanya dan berteriak keras. Ning Chiu, siapa suruh kau berada di sini HMM apa hubunganmu denganku? Siapa suruh kau mengurusi diriku sahut Leng Ning Chiu dingin? Kuan Hang menjadi tertegun. Aku-aku adalah calon suamimu hu-uh. Siapa bilang kalau aku mempunyai ikatan perkawinan denganmu? Tak tahu malu dan perat Leng Ning Chiu makin keras, hu-uh-uh. Coba kalau aku tidak memandang wajah ayahku, sudah ku beri pelajaran yang setimpal kepadamu. Ihm kau pasti sudah gila seru Kuan Hang mendongkol, Ning Chiu. Perkawinan antara keluarga Kuan dengan keluarga Leng akan mendatangkan manfaat yang amat besar bagi usaha kita untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Ketika ayahmu berkunjung ke rumah kami dan sengaja meninggalkan kau di Bukit Jit Guatsan, tujuannya tak lain adalah untuk menjalin saling pengertian yang lebih runda iam di antara kita berdua. Sudah terlalu banyak yang kupahami tentang dirimu Deng Usleng Ning Chiu Sinis. Kau tak selain bersekongkol dengan ayahku demi melaksanakan rencana besar kalian untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Padahal antara kita berdua sama sekali tiada perasaan cinta, kita tak lebih hanya saling memperalat belaka, Kuan Hang. Di antara kita berdua sama sekali tiada hubungan perasaan yang bisa dibicarakan, kita pun tidak saling terikat oleh masing-masing pihak, kau sendiri yang berkata demikian seru Kuan Hang dengan benci. Kemudian setelah berhenti sejenak, bentaknya keras-keras, akan ku beritahukan kepada ayahmu Hektometer sekalipun ayahku tahu akan hal ini pun jangan harap dia bisa memaksakan untuk kawin denganmu. Bila kau mempunyai ingatan demikian, maka salah besar ingatanmu tersebut, walaupun kau bisa melakukan suatu care untuk menghadapiku, namun aku tidak takut, HMM, HMMM Kuan Hang tertawa seram. Jangan lupa banyak sekali rahasia ayahmu yang berada di tangan kami keluarga Kuan, mendadak lengning ciu terbungkam dalam seribu bahasa, hatinya terasa amat sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau tajam, saking menderitanya hampir saja dia muntahkan darah segar. Kau, serunya gemetar, Kuan Hoi maju selangkah ke depan dan menggenggam tangan gadis itu, kemudian serunya. Ayo turut aku pulang tahan mendadak Leong Tian Im membentak keras, kau jangan bersikap sepasar itu terhadap kaum wanita. Ia membenci kera Kuan Hang yang kasar tak berperasaan itu, maka di atas wajahnya segera terlintas selapis hawa pembunuhan yang sangat tebal. Ditatapnya Kuan Hang dengan penuh amarah, hal ini membuat lengning ciu yang berdiri di sampingnya seakan-akan memperoleh perasaan yang aman. Ia merasa lelaki yang sudah lama dikaguminya ini benar-benar berkemampuan untuk melindungi dirinya. Apa kau berani bersikap begitu kurang ajar dan tak tahu sopan santun lagi terhadapnya, aku Leong Tian Im pun tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Kemudian dengan wajah semakin menyeramkan, dia menambahkan, setiap perkataan yang sudah diucapkan oleh aku iblis emas berjari darah, Selamanya tak pernah dirubah kembali, HMM, Kuan Hang mengerang penuh amarah. Apa hubunganmu dengannya? Mengapa kau bersedia mempertaruhkan jiwamu demi seorang wanita? Urusan ini merupakan urusan pribadiku, dengan persoalan pribadinya, lebih baik kau tak usah banyak bertanya, baik, seru Kuan Hang. Kemudian dengan penuh kebencian, wahai orang Si Leong, tahukah kau apa akibat yang bakal kau terima atas kelancanganmu mencampuri urusan kami ini? Sejak saat ini kau sudah ditakdirkan untuk kalah, ia membalikan tangannya mencabut keluar pedangnya yang tersoren di punggung, Lalu seru lebih jauh, di sini tiada orang lain, inilah saat yang tepat bagi kita untuk melangsungkan pertarungan satu lawan satu, Bila aku tertarik untuk berbuat demikian, dengan senang hati aku akan mengiringi kehendakmu itu, Kuan Hang membentak keras, secepat kilat pedangnya digetarkan lalu menyapu ke depan dibarengi gerak maju ke muka, Selapis bayangan pedang segera menyambar ke depan, dengan cekatan Leong Tianying merendahkan tubuhnya, Kemudian berseru, caramu bertarung hanya akan menakdirkan kau untuk mampus pada saat ini juga di tengah gelak tertawa yang amat nyaring, Senjata patung Kim R.N.O. Sinjinnya diayunkan ke tengah udara, Segulung desingan angin tajam yang disertai kilatan cahaya yang menyilaukan mata, Langsung menghantam pedang Kuan Hang Gerakan tubuh yang dilakukan kedua orang ini dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, Dalam waktu singkat dia sudah berganti dengan berapa jurus serangan Kuan Hang memang bertekad untuk beradu jiwa, Maka jurus serangan yang digunakan rata-rata ganas, keji tapi mantep Mendadak ia membentak keras, pedangnya dicukil ke atas mengancam bahu Leong Tian L.M. Bagus bentak Leong Tian Im dengan suara rendah Dia membuang dirinya ke samping lalu maju dua langkah ke depan secara tiba-tiba, Secepat kilat senjata patung Kim R.N.O. Sinjinnya diayunkan ke muka yang mana Dengan jitu sekali menangkis datangnya bacokan kilat dari pedang Kuan Hang Ter-a-a-ang tanda seru ketika sepasang senjata saling bertemu, Segera berkumandang suara benturan nyaring yang menimbulkan percikan bunga api Kuan Hang merasakan lengannya bergetar keras, hampir saja pedangnya terlepas dari genggamannya Dengan perasaan ngeri bercampur takut segera teriaknya, Jurus serangan apakah ini rupanya tanpa disadari tadi, Leong Tian Im telah mengeluarkan ilmu silat yang berhasil dipelajari dari atas genta emas pelenyap irama yang tersimpan dalam puncak Kim Teng Mimpi pun dia tak menyangka kalau jurus serangan yang kelihatannya sederhana ini ternyata memiliki kekuatan yang amat dasyat sekali dalam girangnya di alantes berseru Apakah kau sendiri tak dapat meihatnya Kuan Hang mundur ke belakang lalu berseru kau jangan sombong dulu, Lihatlah, tiga jurus serangan berikutnya akan ku sambar selembar nyawamu Sambil tertawa seram dengan amat kerasnya dia menjengek sinis seolah-olah Leong Tian Im sudah roboh sungguhan di ujung pedangnya saja Leng Ning Chiu segera berkerut kening setelah menyaksikan peristiwa ini Kepada Leong Tian Im segera bisiknya, hati-hati, dia hendak mengeluarkan ilmu Tuim Yasem Si Tiga jurus pencabut nyawa, Kuan Hang semakin geram lagi setelah mendengar Leng Ning Chiu membocorkan pula rahasia ilmu Tuim Yasem Si yang diandalkan itu dihadapan lawan Dalam amarahnya, dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu dan penuh diliputi perasaan dendam dan benci dia melototi wajah Leng Ning Chiu lekat-lekat Kemudian serunya, perempuan rendah, kau benar-benar seorang manusia yang tak kenal budi apa kau bilang Leng Ning Chiu membentak gusar Kemudian dengan sinis dan pandangan menghina, dia melanjutkan, kau manusia yang tidak punya liang sim, kalau punya keberanian ayo bicaralah sekali lagi tercekat hati Kuan Hang Serunya tergagap, ah-ah-ah-ah-ah-anggap saja aku telah salah berbicara titik menekan perasaan seperti ini merupakan jalan termudah untuk menampilkan perasaan menci Sejak kecil Kuan Hong sudah terbiasa dimanja oleh ayahnya, dia cukup memahami bagaimana berperasaan jahat dan licik Tanpa terasa semua rasa gusar dan bencinya itu dilampiakan ke atas tubuh Niong Tian Im Orang Si Liong bentaknya keras-keras, rasakanlah Tui Hun Sam Siku ini Pedangnya diangkat tinggi-tinggi ke tengah udara, kemudian membuat sebuah getaran pelan dan menciptakan 7-8 buah gelombang pedang yang menggulung ke muka dengan cepat Lalu sambil membentaknya ring, dia mengurung seluruh tubuh Niong Tian Im dengan dasyatnya Niong Tian Im segera mendongakan kepalanya, menyaksikan kedasyatan musuhnya, ia merasa terkesiap Tampak olehnya, di tengah udara dipenuhi oleh berlapis-lapis cahaya pedang yang gemer iapan Suatu kekuatan yang tiada tandingannya meluruk pula menyulut kilatan cahaya tadi Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya Ilmu Tui Hun Sam Si ini benar-benar luar biasa sekali demikian Dia berpikir, kalau jurus yang pertama saja sudah begini hebatnya, apalagi jurus kedua jurus ketiganya Bukankah hal ini akan membuat orang benar-benar mati kutunya Dia tak berani beranya lagi Dengan mengenakan jurus Kie Mo Im Teng, gelombang emas mengalir tenang Dia song-song datangnya cahaya pedang yang menggulung-gulung di tengah udara itu dengan kecepatan luar biasa Leng Ning Chiu yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat terperanjat Dengan paras muka berubah hebat pikirnya, bukankah care ini merupakan suatu pertarungan adu jiwa? Sebab salah kedua belah pihak akan sama-sama terluka HMM titik Wan Hang mengerang penuh amarah Sepasang matanya telah berubah menjadi merah membara Wajahnya menyeringai menyeramkan sekali Tetkala pedangnya sudah hampir berbenturan dengan senjata patung Kie Mo Sin Jin Inilah tiba-tiba pedangnya menempel dan membacok ITB dengan kecepatan luar biasa Triyuk titik terling, benturan nyaring yang disertai dengan percikan bunga api kembali bermunculan di tengah udara Dengan gerakan yang cepat kedua belah pihak sama-sama melompat mundur ke belakang Liong Tian In masih tetap berdiri dengan senyum di kulum Seolah-olah sama sekali tak terjadi suatu peristiwa apapun Sebaliknya paras muka Kuan Hook telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat Noda darah mengotori ujung bibirnya Dengan pedang yang terkulai lemas, dia berdiri dengan napas tersengkal-sengkal Sampai lama kemudian, dia baru berkata dengan suara gemetar Orang si liong, anggap saja kau lebih hebat sama-sama Sama-sama ketiga jurus pencabut nyawamu juga terhitung hebat Dengus liong Tian In dingin Tiba-tiba kuda yang ditunggangi Kuan Hang itu meringkik panjang Belum lagi suara itu sirap Dari kejauhan sana berkumandang pula suara ringkikan kuda yang lain Ang ih busu, busu berbaju merah Teriak Kuan Hang tiba-tiba dengan suara keras Aku berada di sini, dari kejauhan sana Tampak melayang datang sesosok bayangan berwarna merah darah Kemudian terlihatlah seorang pemuda berjubah merah darah Dengan membawa sepasang kapak raksasa berlarian mendekat Begitu muncui, dia lantas menegur Saudara Kuan mengapa kau dan Nona Leng berada di sini Namun dia lebih terkejut lagi setelah menyaksikan keadaan Kuan Hang yang mengenaskan itu Ditatapnya Liong Tian Im sekejap dengan wajah tertegun Kemudian sambil berpaling ia bertanya Saudara Kuan, siapa orang itu? Hai Cikimo titik jawab Liong Tian Im cepat Dengan perasaan tertegun Ang ih busu itu mundur dua langkah Mendadak paras mukanya berubah menjadi dingin seperti es Sementara sepasang matanya yang besar bagaikan gentah menatap wajah Liong Tian Im lekat-lekat Katanya kemudian, beberapa patah tulisan itu tidak akan menimbulkan pengaruh apa-apa Bagi aku si busu berbaju merah Liong Tian Im semakin naik pitam Bentaknya lagi, HMM Dengan mengandalkan sedikit kemampuanmu itu kau juga berani bicara tekebur di sini? Sobat, buka matamu lebih besar manusia Macam apakah dirimu ini? Mengapa tidak kau tanyakan langsung kepada orang Cikwan tersebut? Busu berbaju merah itu tertegun Kemudian segera tanyanya Saudara Kuan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Siow Teh telah jatuh pecundang di tangan keparat itu seru Kuan Hang dengan marah Sedangkan Leng Ning Chiu juga bukan milik Kuan Hang lagi HMM busu berbaju merah itu menjengek dingin Saudara Kuan, silahkan mundur dulu ke samping Siow Teh hendak menggunakan ilmu kapaku untuk membacok Liong Toa Yai Ue menjadi beberapa bagian Sekalian melampiaskan rasa mangkelmu Liong Tian Im tertawa seram Heeh titik heeh titik heeh berdasarkan beberapa patah katamu itu Aku tidak akan membiarkan kau pergi meninggalkan tempat ini dalam keadaan selama titik HMM Busu berbaju merah itu mendengus dingin Lalu dengan sikap yang menghina dia meloloskan sepasang kapaknya yang tergantung di punggung Kemudian katanya dingin Kau tak nanti akan mampu untuk melakukan hal tersebut Orang si Leong, yang mampus adalah kau bukan aku Jarang sekali ada orang yang bersikap begini terkebur di antara orang-orang yang pernah ku jumpai selama ini dalam dunia persilatan HMM Mungkin mereka tahu siapakah aku si busu berbaju merah ini? Bila berada di wilayah Lam Hei, asal aku busu berbaju merah sudah datang, siapakah yang tidak segera datang untuk menjumpai diriku? Kalau hanya Lam Hei saja, apa yang perlu ditakuti jengek Leong Tian Im sinis kalau aku mah tak akan memandang sebelah mata pun terhadapmu? HMM ucapan tersebut benar-benar membuat busu berbaju merah itu merasa kehilangan muka Sebenarnya dia ingin menampilkan suatu gaya yang gagah dan perkasa di hadapan Leng Ning Chiu Siapa tahu Leong Tian Im sama sekali tidak memberi muka kepadanya, bahkan menganggap seakan-akan setahil perak pun tak laku Terima kasih telah menonton!